Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta Nah, di video kali ini aku mau masak tumis brokoli daging ayam cincang dipadu dengan saus tiram ini akan membuat masakan ini sangat enak dan sangat mudah sekali ya cara memasaknya Sekarang yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahannya ya Sebelumnya, brokoli ini akan kita potong-potong menjadi beberapa bagian kecil ya Ini aku potong Kita masukkan garam Masukkan air Kemudian kita cuci bersih Siapkan air mendidih, kemudian kita tambahkan minyak goreng Kurang lebih 2 sendok makan ya Agar tekstur dari sayur brokolinya ini tetap segar dan berwarna hijau ya Kemudian kita masukkan brokoli Dan kita rebus kurang lebih 2 menit ya Nah, ini sudah 2 menit brokoli ini siap untuk kita angkat Selanjutnya Kita rendam dengan menggunakan air dingin ya Agar tekstur dari brokoli ini tetap empuk dan juga warnanya tetap hijau ya Kemudian aku juga akan berebus ini wortel Nah, setelah 1 menit Wortelnya kita rebus lalu kemudian kita masukkan juga kubis atau kol ya Kita rebus kembali selama 1 menit ya Nah, ini sudah 1 menit Sayuran ini kita angkat ya Yang akan kita tiriskan Kemudian kita rendam bersama dengan brokoli yang telah kita rebus juga tadi Siapkan wadah Kemudian kita masukkan 1 saset kecil, saus tiram Tambahkan air Lalu kita aduk-aduk Hingga saus tiram ini larut Nah, ini siap untuk kita gunakan ya Tumis bawang putih yang telah kita cincang tadi Kemudian masukkan daging ayam cincang Juga tomat cincang Lakukan 1 sendok teh pagi jamur Masukkan garam Masukkan garam Kita tulis kembali Tambahkan sedikit lada bubuk Nah, ini sudah cukup ya Untuk tumisan ayam ini sudah cukup Kita akan masukkan sayur Nah, ini Sayur brokolinya ini masih terlihat berwarna hijau ya Kita aduk-aduk Kemudian tambahkan saus tiram Ini sudah matang Termasikan kompor Dan siap untuk kita hidangkan Nah, ini dia teman-teman Masakan kita hari ini sudah matang Tumis brokoli Daging cincang Dengan saus tiram Ini rasanya enak ya Tidak kalah enak Dari restoran-restoran ya Walaupun tumisan ini Tumisan ala rumahan Dan ini masakan yang sangat mudah Dan praktis sekali kita masak ya Nah, sekian dulu ya Teman-teman video aku kali ini Semoga resep kali ini Menginspirasi dan bermanfaat Sampai bertemu kembali Dengan resep berikutnya Tetap bersama aku Mami Cinta Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa